Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa kebijakan minyak goreng curah berganti-ganti tapi harga tetap saja tidak pernah stabil. Apakah kebijakan baru menyetop subsidi minyak goreng curah dan mewajibkan industri memasuk minyak goreng curah bisa berhasil? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Selius Bima Yudhistira. Selamat sore Mas Bima. Selamat sore. Mas Bima, bagaimana Anda melihat pemerintah kembali ke kebijakan DMO dan juga DPO? Apakah ini sudah dengan perhitungan yang matang ataukah justru pemerintah kembali melakukan kebijakan yang coba-coba saja? Ya, ini adalah kebijakan yang sebenarnya bisa mengulang kesalahan ya kalau tidak ada perbaikan yang signifikan. Karena dulu pernah dicoba dengan DMO, ternyata justru celah kebocorannya juga cukup tinggi. Dan masalah distribusinya juga sampai saat ini juga belum bisa diatasi ya dengan maksimal. Karena kalau melihat dari DMO, salah satu problemnya kan sebenarnya bukan pasokan. Karena kemarin sudah ada pelarangan ekspor CPO, pasokan juga cukup berlimpah ya di pasaran. Problemnya adalah bagaimana menekan harga ini. Sementara DMO, DPO juga punya celah yaitu banyaknya pengusaha yang ingin memanfaatkan ya. Oknum lah katakanlah. Tapi ini sebenarnya celah yang sangat besar yaitu melakukan gratifikasi, kemudian juga coba menyusun lobby agar bisa diberikan kesempatan untuk melakukan ekspor bahkan di atas dari ketentuan DMO. Jadi kalau tidak ada perbaikan kepatuhan... Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya kebijakan yang baru diterapkan oleh pemerintah ini justru tidak menyelesaikan masalah apapun? Ya, tidak menyelesaikan permasalahan. Karena masalah utama terkait dengan pasokan sudah diatasi. Pasokan itu berlimpah, sangat berlimpah. Kebutuhan minyak goreng yang hanya sekitar 10% dari total CPO itu lebih dari cukup saat ini. Problemnya adalah masalah distribusi. Sekali lagi, kalau masalah minyak goreng curah ini karena rantai distribusinya panjang, setiap hari, hampir setiap hari kita masih mendengar adanya indikasi penyimpangan, repacking, pedagang sekarang dalam kondisi ketakutan, ya karena ditekan dia sudah beli dari agen harganya mahal, kemudian disuruh menjual dengan harga eceran tertinggi. Jadi masalah distribusi ini kan yang harusnya segera diselesaikan, bukan dengan menyerahkan kepada pasar, tapi menyerahkan kepada blok terlibat. Kemudian ada sistem pengawasan di sepanjang rantai pasok. Bukan hanya pedagang, pasar tradisional atau warung, tapi juga bagaimana perusahaan-perusahaan sawit dan minyak goreng ini juga harus ada penekanan. Nah, dilakukanlah kemudian audit untuk membuka berapa sih sebenarnya harga minyak goreng keluar dari pabrik produsen minyak goreng itu berapa, berapa biaya pokok produksinya berapa, berapa harga pembelian sawit dari petaninya berapa, berapa margin keuntungan dari distributor di tiap titik dari D1 sampai D4 misalnya. Nah, itu semua yang tidak transparan. Sehingga kalau dilakukan pencabutan. Itu yang harusnya dikelirkan gitu ya oleh pihak pemerintah ya? Mulai dari rantai produsen hingga distribusi dan juga ke konsumen ya. Alur itu yang harusnya dikelirkan oleh pemerintah? Iya, jadi harus ada transparansi. Kemudian harus dicek sebenarnya macetnya di mana. Karena kalau tidak, ini khawatir subsidi minyak goreng curahnya kemudian dicabut, diganti dengan kebijakan DMO. DMO, harga minyak goreng itu akan mahal, pedagang akan takut untuk menjual minyak goreng curah, akhirnya menimbulkan masalah pasokan. Bukan karena pasokan tidak tersedia, tapi takut menjual pasokan yang ada. Nah, ini dia Mas Bima. Artinya bahwa dengan kebijakan DMO dan DPO, kembali seperti aturan kebijakan yang dulu, bisa berpotensi kembali terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran? Iya, kelangkaan betul sekali. Kelangkaan minyak gorengnya ada di pasaran. Bukan kelangkaan bahan baku minyak goreng di level produsen. Dan sampai hari ini, kalau kita cermati dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng curah secara rata-rata masih 18.300 per liter. Bahkan yang menarik adalah di Maluku Utara. Justru di Maluku Utara itu harga minyak goreng curahnya terpantau mengalami kenaikan di atas 27.000. Sekarang sekitar 27.000 per liternya. Jadi justru ada beberapa daerah yang mengindikasikan setelah subsidi minyak goreng curah dicabut, harga minyak goreng di pasaran justru mengalami kenaikan. Jadi ini sudah salah satu indikasi. Singkat saja, sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Ini pemerintah juga memastikan bahwa tetap menggunakan HET dengan batasan 14.000 rupiah. Walaupun dengan aturan DMO dan DPO kemudian tidak lagi subsidi untuk minyak goreng curah. Menurut Anda bijakah aturan itu dan sudah tepatkah? Efektifkah untuk bisa menjaga kestabilan harga dan juga pasokan di pasaran? HET tanpa adanya intervensi dari subsidi minyak goreng. Khususnya minyak goreng kemasan sederhana ataupun curah. Ini tetap harganya juga akan mengalami kenaikan. Yang kedua, distribusi tanpa ada perubahan signifikan. Tetap saja rantai terlalu panjang sehingga menekan dari 18.000 ke 14.000. Itu bukan hanya butuh waktu 2 minggu, tapi mungkin 1 bulan ke depan juga tidak selesai. Itu yang harusnya jadi evaluasi dari pemerintah sebelum membuat kebijakan harus dilakukan kajian yang secara serius. Jangan hanya mencoba-coba kebijakan maju-mundur tapi efektivitasnya tidak dirasakan di pasar. Jangan coba-coba kebijakan dan kita lihat bagaimana pemerintah untuk bisa menjalankan kebijakan ini. Semoga nanti ada evaluasinya ya. Terima kasih Pak Sbima sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Sbima